Sebagai negara yang luas, tentu Indonesia juga memiliki orang-orang terkaya dengan harta yang jumlahnya tak terhitung lagi. Sama seperti orang kaya pada umumnya, orang-orang di Indonesia juga acapkali memiliki rumah mewah dengan fasilitas yang tentunya berharga selangit. Selamat menonton! Bahkan harga rumah selebriti Nusantara yang seharga puluhan miliar juga seolah tak ada apa-apanya dibanding milik orang-orang tajir berikut. Terletak di kawasan elit dan memiliki lahan yang luas menjadi beberapa alasan mengapa rumah-rumah tersebut begitu mahal. Penasaran siapa pemiliknya dan kayak apa mewahnya rumah-rumah tersebut? 1. Mami Popon Nenek Raffi Ahmad Raffi Ahmad Sang Sultan Andara bukanlah satu-satunya orang kaya di keluarganya. Ia juga memiliki nenek yang tajir melintir bernama Mami Popon. Mengutip Merdeka, kekayaan Mami Popon salah satunya dibuktikan dengan kediamannya yang disebut-sebut mencapai harga lebih dari rep 100 miliar. Rumah mewah sang nenek terletak di pusat kota Bandung, Jawa Barat tepatnya di Jalan Supratman. Berdiri di atas tanah seluas 900 meter persegi, rumah itu memiliki gaya klasik zaman dulu dan dilengkapi dengan taman yang luas dan pepohonan. Di dalam rumah yang dibangun pada tahun 1970 tersebut, Mami Popon mengoleksi aneka barang-barang antik serta memajang foto-foto di sejumlah sisi dindingnya. 2. Al-Sat Ahmad Bukan rahasia lagi bahwa Raffi Ahmad punya latar belakang keluarga yang begitu kaya raya. Selain Mami Popon, masih ada Al-Sat Ahmad yang memiliki rumah super keren dan pastinya mahal. Sepupu Raffi Ahmad tersebut adalah seorang pembalap muda dan YouTuber berusia 25 tahun yang terbiasa dengan hidup mewah. Rumah Al-Sat sendiri terletak di Bandung, Jawa Barat dan disinyalir harganya mencapai Raffi 300 miliar. Ia juga sempat jadi buah bibir warganet karena memelihara harimau benggala di rumah yang luasnya mencapai 35 ribu hektare itu. Memiliki arsitektur yang begitu unik, rumah milik orang tua Al-Sat tersebut didesain langsung oleh sang ayah, Mansur Ahmad. 3. Susilo Bambang Yudhoyono Rumah mewah nan kontroversial milik Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono terletak di Jalan Mega Kuningan Timur 7, Setia Budi, Jakarta Selatan. Tanah seluas 700 meter persegi disulap menjadi hunian modern dengan pintu dan jendela besar dan tinggi yang didominasi warna krem dan coklat. Rumah tersebut ditinggali sejak tahun 2017 dan bahkan memiliki lift di dalamnya. Konon, rumah yang diberikan kepada pemerintah Indonesia itu nilainya sekitar 300 miliar rupiah yang kemudian dibantah oleh SBY. 4. Sandiaga Uno Tak mengagetkan jika sosok pemilik rumah gedongan berikutnya adalah Sandiaga Uno, sosok pebisnis yang memang masuk ke deretan orang terkaya di Indonesia. Sebelum aktif di dunia politik, Sandiaga sudah malang melintang menggeluti usaha hingga mampu memiliki rumah yang harganya ditaksir mencapai 100 miliar. Kurang lebih, Sandiaga beserta keluarga telah menghabiskan 16 tahun tinggal di rumah seluas 1.300 meter persegi yang sudah pantas disebut istana itu. Rumah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tersebut memiliki banyak ruangan termasuk ruang tamu formal dan gym, bahkan ada pula ruangan yang memiliki namanya sendiri. Dengan kekayaan mencapai 5 triliun rupiah, bukan hal yang aneh jika seorang Sandiaga Uno mampu memiliki rumah di kawasan elit kebayoran baru, Jakarta Selatan tersebut. 5. H.M. Fitno H.M. Fitno atau yang lebih populer di Sapa H.M. Fitno adalah pengusaha sukses di bidang kuliner, properti, hingga fashion. Pria asal pangkal pinang tersebut kini disebut krezi repondok indah lantaran kekayaannya yang luar biasa, sekaligus rumahnya yang benar-benar menggambarkan kelasnya sebagai seorang pelaku usaha. Dikelilingi uang dan harta di setiap harinya, H.M. Fitno dahulu pernah merasakan sulitnya mencari uang dari berjualan bubur hingga jualan di pasar. Bukan seperti rumah, tempat tinggal yang punya 5 ruang tamu itu lebih cocok disebut istana dengan nuansa Turki yang kental. Terima kasih telah menonton!